Kecerdasan kinestetik juga dapat diartikan sebagai cara berpikir dengan menggunakan tubuhnya yang ditunjukkan dengan ketangkasan tubuh untuk memahami perintah-perintah otak. Hai parents, welcome to Miss Trisha channel. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Bagaimana keseruan mendampingi buah hati? Tentunya luar biasa. Well, kali ini Miss Trisha akan menjawab keingin tahuan parents mengenai salah satu kecerdasan macemuk yaitu kecerdasan kinestetik. Sebelum membahasnya lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Miss Trisha dan nyalakan loncengnya. Sehingga setiap kali ada video yang terbaru dari Miss Trisha, parents akan mendapatkan notifikasinya. Apa itu kecerdasan kinestetik? Kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan serta keterampilan untuk menggunakan tangan, mengubah, menciptakan sesuatu. Kecerdasan kinestetik juga dapat diartikan sebagai cara berpikir dengan menggunakan tubuhnya yang ditunjukkan dengan ketangkasan tubuh untuk memahami perintah-perintah otak. Sedangkan menurut Howard Gardner, kecerdasan kinestetik adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang bagus Seperti menari atau berlari, membuat kerajinan tangan, dan lain sebagainya Penerapan kecerdasan kinestetik Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik akan sangat menyukai aktivitas bergerak Seperti menggambar, memahat, membuat model, menyusun sesuatu, dan melakukan praktek sains Ketika anak sudah menjadi dewasa, profesi yang cocok untuknya Antara lain adalah penari, mungkin juga seorang atlet, pematung, pemahat, seniman, dan pembuat kerajinan-kerajinan tangan Kecerdasan kinestetik dapat diterapkan melalui cara-cara berikut Yang pertama adalah menari Tarian akan sangat berguna untuk melatih keseimbangan dan meningkatkan, menyelaraskan gerak tubuh Serta menguatkan dan melenturkan otot tubuh Terutama pada masa kanak-kanak ini Selanjutnya adalah bermain peran Kecerdasan kinestetik juga dapat berkembang melalui kegiatan drama atau bermain peran Melalui tuntutan untuk berekspresi sesuai dengan peran yang didapatkannya Kemudian olahraga Banyaknya kegiatan olahraga yang dapat dilakukan seseorang anak Seperti berenang, bermain bola, gimnastik atau senam, dan lainnya Dapat melatih kecerdasan kinestetik serta menjaga kesehatan tubuhnya Selanjutnya melatih keterampilan fisik Latihan ini dilakukan antara lain dengan berlari Meloncat, melompat, berguling, atau melakukan kegiatan senam irama Dengan aktivitas untuk mengayunkan lengan Mengayunkan kaki, membungku, dan sebagainya Hal ini untuk melatih kekuatan otot dan keseimbangan tubuhnya Selanjutnya musik Musik mendorong anak untuk bergerak bebas dengan mengikuti irama Untuk melatih kepekaan geraknya Dan menyesuaikan gerakan dengan tempo serta irama musik Kerajinan tangan Hal ini atau kegiatan ini Menstimulasi motorik halus anak Dengan kegiatan seperti membuat prakarya Meronce, menjahit, dan menggunting Juga termasuk di dalamnya menggambar Atau mementuk sesuatu Misalnya saat dia membuat benda-benda dari bahan kley Dan sebagainya Ciri-ciri anak dengan kecerdasan kinestetik Nah parents Anak dengan kecerdasan kinestetik ini Memiliki beberapa ciri tertentu Walaupun tidak semua ciri-ciri ini akan tampak pada seorang anak ataupun orang dewasa Namun pada umumnya Orang dengan kecerdasan kinestetik Akan menunjukkan sebagian besar dari beberapa kemampuan Atau beberapa hal di bawah ini Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik Akan menunjukkan beberapa karakteristik Yaitu Memiliki kebutuhan untuk selalu bergerak Dan melakukan aktivitas Mempunyai memori fisik yang hebat Dan tampak berbakat pada bidang-bidang seperti bidang olahraga Menari Dan bidang-bidang lain yang melibatkan aktivitas fisik Memiliki gerakan tubuh yang sangat terkoordinasi Dan mempunyai naluri yang bagus tentang gerakan tubuhnya Seperti koordinasi tangan, mata, dan refleks Serta reaksi yang baik Mereka belajar paling baik melalui aktivitas yang menggunakan tangan Namun sebaliknya Anak dengan tipe kecerdasan ini Dapat juga kehilangan minat terhadap sesuatu hal Ia mudah sekali teralihkan oleh lingkungannya Kemampuan kinestetik akan berkembang pesat Apabila orang tua Mampu mengenali secara sederhana Beberapa ciri yang ditunjukkan oleh anak Seperti yang sudah dibahas sebelumnya Pola asu pada pendidikan anak usia dini Yang dilakukan oleh orang tua Akan menjadi cara yang dapat membentuk karakter anak Dan tahap perkembangan emosi anak Yang dilakukan oleh parents dengan benar Sehingga kemampuannya pun dapat berkembang dengan optimal Kebanyakan orang tua akan merasa kewalahan Dengan tingkah laku anak yang aktif Terlebih lagi jika ada orang luar atau orang awam Yang langsung menyatakan bahwa anak tersebut Sebagai anak yang hiperaktif Parents Sebaiknya jangan terlalu terburu-buru Untuk memberikan label pada anak Yang tidak bisa diam Sebagai anak yang hiperaktif Karena Untuk mencapai diagnosa tersebut Dibutuhkan perjalanan yang sangat panjang Dan konsultasi tentunya dengan psikolog anak Yang berkompeten Mengamati Mengenali berbagai ciri-ciri anak Hiperaktif Dengan demikian Jika kebetulan parents memiliki anak yang aktif Yang selalu bergerak Jangan terburu-buru untuk memarahi Karena ia tidak bisa tenang Bisa saja Ia adalah bibitul anak Dengan kecerdasan kinestetik Yang tinggi Untuk memastikannya Sebaiknya memang dilakukan konsultasi dengan ahli Bisa dengan psikolog anak Ataupun tumbuh kembang Anak dengan kecerdasan kinestetik Memiliki kebutuhan Untuk menyalurkan keinginannya bergerak Dengan lebih baik Dan lebih banyak Daripada anak yang lainnya Nah parents Apakah tayangan ini cukup membantu Memberikan pemahaman mengenai Kecerdasan kinestetik Jika iya Jangan lupa Like and share Sehingga akan lebih banyak lagi parents Yang bisa mendapatkan manfaat Dan berkembang dengan channel ini Atau Jika parents merasa perlu memberikan saran Bisa komen di bawah ini ya Supaya Miss Trisha bisa memberikan tayangan yang lebih baik lagi So parents Stay healthy Stay happy Until we meet again Miss Trisha Sign out Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!